selamat menikmati sungai danung guys manakala satu kosan ini agak terbencil daripada pedalaman ini keadaan kami tengah buat kemah di tepi sungai guys ini saudara saya Encik Sepul daripada Yunimas ini kita tempat kita tidur pada waktu malam guys kami berkemah dekat batu karangan ini yaitu yang berpasi ini guys ini Encik Salim Leo pakar dalam soal selok belok kuasaan sini guys Leo pernah banyak kali turun ke sini guys sementara yang ini saudara saya Encik Iyan beliau juga mahir dalam kuasaan selok belok kuasaan ulu sungai ini guys ini Encik Salim Leo tengah berehat guys tengah perhatikan apa yang kami telah aktiviti yang kami buat disini guys enak guys aktiviti yang kami buat sini guys itu pasang pukat di ulu sungai ini sebab kuasaan ini agak bungas guys jauh daripada orang ramai guys ataupun sukar untuk orang capai kuasaan ini capai kuasaan ini guys itulah kami coba ambil satu masa yang terluang sekarang hari sudah malam guys kami sudah tidur perhatikan kawan kita Encik Sepul dia tengahnya nyak tidur guys oke guys keesokan harinya paginya ini kami akan pergi angkat pukat des yang kita pasang semalam tapi tidak ada video yang kita ambil terlalu gelap guys tebab gelang kabut juga sampai kekuasaan ini agak jauh jadi kita akan pergi angkat pukat guys ada rezeki atau tidak itu kita tidak pasti guys oke guys perhatikan apa yang kami akan dapat nanti kita berhasil baik guys air tidak besar semalaman walaupun ada mau hujan di ulu tapi tidak kita dapat ikan empurau guys dua eko guys satu lapan kilo ke atas guys yang satu tiga kilo ke atas wow sungguh luar biasa wow luar biasa guys luar biasa inilah paling gembira dalam hidup guys kumpulan kami agak berjaya pada kali ini guys perhatikan gelagat-gelagat kami dengan ikan empurau nih guys wow wow memang tengok warna memang mengancam guys memang mengancam inilah satu-satu rezeki yang betul-betul murah rezeki pada kali ini guys perhatikan kawan-kawan gelagat mereka dengan bermain dengan ikan empurau guys untuk menunjukkan rasa gembira rasa terhujah dan tidak jangka sama sekali guys karena apokat yang kami pasang masa ini guys hanya lima inci saja sedangkan ikan empurau ini dia lapan kilo ke atas guys sepatutnya memang tidak padan dengan ini tapi itu namanya rezeki guys ini inci sepul guys perhatikan beliau juga memang sungguh terhujah beliau mengatakan bahwa pas time beliau menemui secara fizikal ataupun bersemuka dan merasakan bahwa ikan seperti ini guys memang sukar untuk difikirkan tidak mungkin ada dalam hidup beliau pegang ikan seperti ini guys beliau sungguh sangat terhujah guys tapi memandangkan kuasa ini agak jauh daripada untuk dijajapi memang sukar guys wow inilah ikan empurau guys warnanya emas guys wow tengok memang sungguh gembira saya masa ini guys kami sangat terhujah guys wow wow memang banyak lagi gambar-gambar yang kami ambil masa ini guys tapi sudah masuk virus apa boleh buat guys ini yang dapat pembuluh ikan etawa share dengan teman-teman di luar sana supaya menjadi kenangan kita bersama guys perhatikan ini guys memang besar guys wow wow saya sangat terhujah kali ini guys memang kalau ikutkan hati mau pergi lagi akan datang tapi memandangkan usia kita sudah sudah menjangkau naik usia jadi kita tenaga kita tidak mungkin kita mampu untuk naik gunung-gunung yang tinggi seperti ini lagi guys memandangkan naik mungkin sudah berapa jam guys berapa kali berhenti itulah hakikatnya bukan senang noh memburu ikan empurau guys banyak-banyak cabarannya guys wow wow kami sungguh bertual padang pagi itu guys kita dapat dua ikan empurau satu lapan kilo lebih yang satu tiga kilo lebih wow memang dua biasa res bukan senang dalam satu-satu masa untuk mendapat rezeki macam ini guys dalam hidup mempunyai kelektawa inilah kali pertama dapat ikan empurau yang sebesar ini guys ini dipanggil ikan masir raja sungai guys inilah dipanggil raja sungai sungguh luar biasa guys lain kali mau kesini lagi guys tapi bila masanya itu yang kita tidak nak pasti guys jika ada rezeki jika ada masa yang teruang mendengar dengan teman-teman yang akan datang kita mungkin kesini guys memandangkan agak sukar kesini itu kita fikirkan-fikirkan bila masa yang akan kita dapat merilisasikan rencana kita kesini guys wow wow tengok nih guys inilah kelegaan kami masing-masing mengambil gambar satu dengan yang lain guys sebagai kenangan dalam hidup wow wow sungguh luar biasa guys sangat mantap nih guys rezeki dia daripada Yang Maha Esa guys sungguh luar biasa wow wow tidak puas untuk bermain dengan ikan al-perole guys memang luar biasa guys jika teman-teman mendapat rezeki macam ini mungkin tidak dapat bayangkan betapa gembiranya hati guys wow wow inilah hidup kita guys memang ada masa ada rezeki ada masa tidak ada rezeki inilah rumah hidup kita guys wow wow oke guys nonton sampai habis guys jangan lupa guys like, komen, dan subscribe guys share dengan kawan-kawan dan teman-teman di luar sana oke guys jumpa lagi, bye bye nape ya kan ambu ni ni muk ni Terima kasih.